10 kali datang ke Indonesia dan itu dia rasa pengalaman yang cukup luar biasa bahkan ada saudara angkat dia membuktikan bahwa orang Indonesia juga baik kepada orang Malaysia jadi apa gunanya kita bergaduh di medis sosial yo what's up guys assalamualaikum salam sejahtera semuanya apa kabar ya teman-teman dimanapun kalian berada semoga selalu diberikan kesehatan dan riski yang melimpah pastinya amin amin ya robbal alamin oke guys di video kali ini ya kita akan share salah satu video daripada vlogger yang berasal daripada Malaysia dan dia datang ke Indonesia bahkan sampai 10 kali guys wow ini cukup luar biasa ya sebab kadang orang Malaysia ini kadang datang kesini mungkin satu kali sudah apa ya sudah kapok ataupun sudah takut lagi untuk datang di Indonesia sebabkan kebanyakan netizen kedua-dua negara ini kalian tahu sendirikan macam mana di media sosial itu selalu lah ada pertikaian sedikit itu hanya segelintir aja ya jadi untuk kalian yang datang ke Indonesia ini tak perlu risau dan tak perlu takut pasti dimanapun kalau kita membawa diri dengan bagus pasti orang akan welcome kepada kita ya jadi disini ada salah satu orang vlogger daripada Malaysia datang ke Indonesia nanti kita akan coba reaction apa tanggapan beliau tentang Indonesia bahkan dia berkali-kali datang ke Indonesia dan apa tanggapan orang Indonesia terhadap orang Malaysia guys jadi yang belum subscribe silahkan tekan button subscribe nya sekarang terima kasih kita akan coba simak video daripada beliau yaitu kairul jama'in dia adalah salah satu backpacker ataupun vlogger juga lah menurut saya disini kalian boleh subscribe ya linknya ada di deskripsi jadi kalian terus tengok dan support juga lah sebab ini sama-sama konten kreator juga guys so kita akan tengok ya videonya ini ada video yang cukup menarik bagi aku ya sebab ini melibatkan antara Indonesia dengan Malaysia jadi semoga aja dengan adanya vlogger-vlogger seperti ini dia menunjukkan keharmonian Nusantara ini guys jadi semoga aja Nusantara ini selalu damai dan sejahtera pastinya ya amin amin ya robbal alamin so kita akan tengok sama-sama ini adalah 10 kali travel Indonesia cerita sebenar layanan orang Indonesia terhadap orang Malaysia nah jadi kita tengok sendiri tanggapan orang Malaysia yang sampai ke Indonesia tanggapan orang Indonesia seperti apa kepada rakyat Malaysia guys so kita sama-sama play ya yang belum subscribe silahkan tekan button subscribe nya guys alright Assalamualaikum Hai Waalaikumsalam Okay hari ni aku nak bincangkan satu topik yang hangat bukan hangat lah aku rasa kontroversi sikit kontroversi dan juga orang kata menarik lah untuk aku bahaskan iaitu layanan orang Malik eh layanan orang Malaysia layanan orang Indonesia terhadap orang Malaysia ya betul semasa kita travel ataupun berada di sana lah so kalau kita tengok dekat media sosial sekarang especially berkenaan dengan bola dan sebagainya banyak komen-komen negatif yang dilemparkan tak kisahlah daripada Malaysia ataupun daripada Indonesia betul sama-sama dalam kedua-dua negara ni mesti ada orang-orang yang bangang kan kita tak nafikan benda tu kan okay di dua-dua negara ni pasti ada orang bangang guys kita tak nafikan lagi ini abang ni cakap ya sebab ya kalian tahu sendiri kan netizen antara Malaysia ataupun Indonesia sama juga so kita play lagi semua negara ada orang bangang kan so jadinya aku nak ceritakan pengalaman aku pengalaman aku aku rasa hampir 10 kali juga aku pergi ke Indonesia pengalaman aku layanan mereka terhadap aku elok ke tak elok ke betul ke yang macam dekat dalam media sosial ni katakan oh kalau datang Indonesia nak pukul nak apa aku akan ceritakan tentang pengalaman aku ini pengalaman aku eh sepanjang 10 kali aku pergi ke Indonesia dan di tempat-tempat yang berbeza bukan satu tempat eh tapi di tempat-tempat tempat yang berbeza kalau nak diikutkan seberapa banyak tempat yang aku pergi aku senaraikan eh mula daripada ke Pulauan Sumatera aku pernah pergi Aceh aku pernah pergi Medan Medan Danyatoba Kerinci Solok Padang Bandung Jakarta Lombok Bali so 10 betul lah 10 kan 10 tempat dekat Indonesia ataupun 10 daerah Indonesia aku dah pergi so kalau kau tanya aku diorang punya layanan terhadap aku ni ikut pengalaman aku ha aku rasa sangat special sangat special dengan sangat special dia tak tipu dia cakap sangat special kalian dengar eh jadi jangan cuma jadi netizen yang negatif guys so kita tengok lagi aku tak tipu aku siap ada kawan baik dekat Indonesia aku ada dekat Aceh aku ada dekat dekat Bukit Tinggi dekat Padang dekat Solok dekat Solok ni special aku ada family angkat dan juga di Lombok jugalah aku ada kawan-kawan di Lombok juga kan so sebenarnya dekat media sosial tu bagi aku bagi aku itu cuma budak-budak yang belum tumbuh dengan sempurna lah otak dia budak-budak yang belum tumbuh dengan sempurna otak dia ini kelakar ini kelakar lanjut lanjut especially otak dia lah kan dan orang yang komen-komen macam tu tu orang yang tak pernah keluar daripada negara dia sendiri tak ada salah daripada Malaysia atau Indonesia kan sebab diorang tak tahu apa yang berlaku in real life kita hidup harmoni babe aku datang aku ni layan macam raja kau tahu tak ada satu peristiwa tu masa aku dekat Lombok kalau nak diceritakan time tu kita orang datang untuk misi kemanusiaan so kita orang pergi satu kampung ni dia kawasan pedalaman dekat atas lereng-lereng bukit tinggi kan perjalanan dia dari Mataram tu hampir 3 jam 2 jam bila kita orang sampai dia terus jamurkan kita orang pisang biskut kopi apa semua padahal padahal rumah diorang semua roboh hancur diorang duduk dalam kemah misi kemanusiaan tak cukup bekalan makanan jadi aku macam aku rasa tak best aku macam aku cakap lah kat dia eh tak perlu kita orang tak nak kita orang datang bukan nak makan kita orang datang nak bantu kita orang yang bawa makanan untuk bantu sepatutnya kita orang yang bantu bukannya kamu yang bagi makanan dekat kita orang lepas tu kau tahu dia cakap apa dia kata maaf tuan kamu adalah tetamu kami harus layan kamu seperti tetamu tak kisahlah rumah kami roboh ke apa tapi bila tetamu datang kami harus melayan kamu so kalau kau tanya aku kalau rumah aku roboh tetamu datang aku tak rasa aku nak layan dia orang kau ha dengar dengar walaupun di lombok tadi tu dia nak bantu kemanusiaan tapi disitu rumah roboh pun dia melayan tetamu dengan begitu ikhlas je dia bagi makanan bayangkan bayangkan guys so play lagi orang kata aku nak ceritakan layanan diorang tu sampai macam tu sekali kan dan juga beberapa peristiwa yang lain lah seperti dekat Jakarta ada juga dekat Padang dekat Bukit Tinggi dekat Bukit Tinggi tu nama dia Arkan nama dia Arkan dia sangat baik dengan aku kita orang selalu berborak dekat Solok aku ada family angkat dan adik angkat dan adik maling so benda tu orang kata semua persepsi negatif tu hilang hilang aku pergi semua tempat ni semua diberi layanan yang baik sebab sebab kau diumpama macam mana kalau kau masuk kandang kambing mengembek kalau kau masuk kandang apa rimau mengaum lah kan aku rasa takde lagi bila aku bagitahu aku dari Malaysia takde lagi orang datang oh dari Malaysia kita kena pukul dia pukul je takde aku tak tak jumpa lagi lah kan tak jumpa sepanjang aku travel dekat Indonesia tu bila aku cakap aku orang Malaysia paling-paling pun diorang menganjing lah upin ipin betul-betul-betul Kak Ros mana oh dari Malaysia je menganjing upin ipin je bukan sama ada dia akan mengajak kita borak dengan lelucon ya dengan lucu-lucu pin ipin seperti itu jadi ini adalah nampak sangat keharmonian kedua belah negara tapi benda tu aku anggap sebagai gurawan sebagai biasa iyalah gurawan kalau aku nak cakap dekat sini dia umpama kalau orang Indonesia datang Malaysia kita cuba mengolok ataupun kita cuba menganjing cakap orang Indonesia kan ya bisa mas ya pak macam tu lah macam tu lah juga bila kau datang sana diorang bergurau dengan dengan cuba mengolok ataupun cuba meniru bahasa kita tapi dia totally salah lah bukan semua benda kita nye-nye-nye kan pelik betulan tapi aku bayangnya lah sebab aku anggap itu hanyalah gurawan yang mampu merapatkan aku dengan mereka betul betul macam mana aku nak cakap sebab dia macam gurawan kalau orang Malaysia datang sini wow pin ipin je kalau kita pula orang Indonesia datang Malaysia dia akan cakap bagaimana pak Indonesia jadi itu seolah-olah kita ni apa ya bukan mengolok-olok hal yang buruk tau ini adalah mengolok-olok dalam keadaan kita macam kenal macam tu kan jadi ya buang lah sisi negatif netizen-netizen ni ya play lagi lah betul aku macam mana aku nak cakap aku seronok datang Indonesia kalau aku datang Indonesia aku rasa seronok sebab satu tempat dan kawasan-kawasan dia banyak kawasan-kawasan yang menarik tempat-tempat yang menarik aku pergi mana dan Oktober Aceh banyak banyak tempat-tempat yang menarik setiap tempat tu ada je gunung dia yang best pantai dia yang best orang kata lutan air terjun dia yang best ada je benda-benda yang menarik yang aku boleh pergi dekat setiap tempat so aku harap rakyat Malaysia kalau orang Indonesia datang Malaysia kita layan lah sebaik mungkin kita layan lah seumpama kita melayan tetamu dengan hormat macam mana aku merasa ataupun mereka melayan aku semasa aku travel dulu aku sangat berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang menerima aku dengan dengan hati yang terbuka kan jadi untuk korang di luar sana jangan percaya dekat media sosial ni especially yang bergaduh-bergaduh ni Malaysia Indonesia claim sana sini aku suka ni bullshit itu semua takde benda aku tak tanya ke betul ke negara korang claim ni lepas tu dia siap cakap eh kisah apa kita orang kalau makan tu makan sahajalah kan itu hanyalah orang kata fake news ataupun hope yang cuba dicipta oleh media-media tempatan Malaysia Indonesia ataupun sesetengah orang yang tidak bertanggungjawab hanya sekadar untuk melaga-lagakan betul so benda tu macam kau bayangkan kadang-kadang berhimpun yang korang kata berhimpun 100 orang 200 orang berdemo nak tuntut claim sini dia orang ada 200 juta rakyat kau tahu tak betul kita kan ada 32 juta rakyat dia dekat Malaysia ni so jauh beza so sedikit orang tu yang demo claim sana sini tu itu tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia kita kena faham benda tu tapi itulah orang kata masyarakat ni terlalu sensitif kan sebabkan media sosial ni sebab media sosial ni yang dia orang lihat dia orang tonton dia orang baca ni telah meracuni minda dia orang sebab dia orang tak keluar dia orang tak keluar untuk travel dia orang tak keluar untuk melihat dan merasa sendiri macam mana keharmonian tu antara Malaysia dan Indonesia tu sebenarnya so satu nasihat kepada semua rakyat-rayat Malaysia ataupun backpacker-backpacker yang baru nak start korang baru nak start travel dan sebagainya aku show kan korang pergi Indonesia untuk orang kata apa negara pertama untuk korang travel ataupun negara pertama untuk korang jejakkan kaki keluar daripada Malaysia sebab apa sebab satu dekat sana banyak tempat-tempat menarik kedua bahasa bahasa sana mudah kita senang faham ketiga adalah makanan makanan ni kalau korang nak cari makanan halal dia bukan satu masalah kepada korang berbanding kalau korang pergi Taiwan China mana lagi negara-negara yang non-muslim kan so agak susah lah kan tapi untuk korang untuk start travel Indonesia adalah negara yang aku boleh suggest pergilah travel once korang pergi travel dekat Indonesia korang akan start jatuh cinta dekat Indonesia especially diorang punya culture diorang punya nature diorang punya makanan kita orang sana baik-baik sebenarnya kita je yang fikir orang sana jahat apa semua tidak lah sama je sama orang jahat ni dekat Malaysia dekat Indonesia tapi macam mana kita berkomunikasi atau macam mana cara kita berkawat dengan orang panjang juga aku cakap kan membahas tentang isu layanan orang Indonesia terhadap orang Malaysia dekat sana so aku harap kalau orang Indonesia datang di Malaysia korang layanlah dengan baik sebab mereka sudah layan kita dengan baik semasa kita berada di sana jadi kalau korang yang sedang menonton video ni pernah pergi ke Indonesia ada pengalaman pengalaman best menarik dekat Indonesia sila komen dekat bawah sharekan benda-benda yang best mesti korang ada family angkat dekat sana ada kawan-kawan baik korang dekat Indonesia sana so kita sharekan benda-benda yang positif supaya rakyat Malaysia dan juga rakyat Indonesia tahu bahawa hidup ni bukan untuk kebencian tapi hidup ni sebenarnya untuk kebahagiaan ini yang bagus ok itu saja kalau korang suka korang boleh like share dan subscribe yang penting korang subscribe kita gonna be to road eh cik gonna be kita akan road 100k subscriber terima kasih sebab korang sedih mendengar aku bercerita membebel perkenaan dengan pengalaman aku backpackers dan juga isu-isu yang aku nak bagi pandangan harap kita akan berjumpa lagi untuk next episode ataupun next video Assalamualaikum bye-bye Assalamualaikum Assalamualaikum alright guys itu dia video daripada Khairul Jama'in so kita bisa simpulkan disitu ya kita hidup ini bukan untuk saling membenci jadi kita hidup ini untuk berbagi kebahagiaan sebenarnya jadi harapannya itu janganlah ada sedikitpun rasa benci kepada sesama umat apalagi kita ini negara serumpun satu nenek moyang boleh dikatakannya sebab contoh culture nurture itu pun hampir sama sebenarnya jadi tanggapan untuk Khairul Jama'in ini saudara ini aku pun nak jumpa dia lah insya Allah nanti kalau ada masa ada waktu yang tepat insya Allah berjumpa dengan dia lah sebab kita ini macam satu misi tau gak satu misi sebab kita harus berpikiran positif guys positif 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 gitu lah jadi kalau ada sesetengah media yang menyebarkan hoax ataupun menyebarkan ujaran-ujaran yang agak sensitif kalian jangan telan mentah-mentah kalian recess dulu sama ada itu hal yang baik ataupun tak jadi harapannya itu semua kedua-dua negara ini saling silaturahmi saling silaturahim agar semua ini lebih damai sejahtera sebenarnya guys jadi untuk kalian yang belum pernah ke Indonesia kalian datang aja Indonesia kalian cuba tau kondisi orang disini jangan cuma menjust ya jadi dimanapun di dunia ini pasti ada orang baik dan ada orang jahat tak kira lah itu di Malaysia ataupun di Indonesia jadi semua itu berlawanan tau jadi kalian tuh keluar 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 jangan duduk rumah aja apalagi kalian yang suka tengok media sosial yang suka hoax itu ya telan mentah-mentah gitu jadi kalian keluar daripada sarang cuba pergi tempat yang belum pernah kalian pergi contoh Khairul Jambain tadi dia 10 kali 10 kali datang ke Indonesia dan itu dia rasa pengalaman yang cukup luar biasa bahkan ada saudara angkat ya jadi ini adalah sisi positifnya untuk kita tangkap disini guys contoh aku datang ke Malaysia Malaysia pun layanan kepada orang Indonesia seperti aku bagus bahkan aku buat vlog kan dimana-mana tempat aku datang itu pasti aku akan buat vlog dan disitu menyatakan bahwa memang rakyat Malaysia ini tanggapannya bagus kepada Indonesia dan sekarang ini aku suka sangat dengan adanya channel Khairul Jambain ini dia membuktikan bahwa orang Indonesia juga baik kepada orang Malaysia jadi apa gunanya kita bergaduh di media sosial so mungkin sekian dulu untuk video kali ini jadi dimanapun bumi dipijak disitu langit dijunjung jadi semua itu terpulang kepada diri kita sendiri untuk kita bercermin untuk kita menjadi orang yang lebih baik guys see you in the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati